Seberapa kita yang ada pada sore hari ini kita tidak boleh kecil hati, kita percaya masih ada anak-anak Tuhan atau jemaah-jemaah Tuhan yang digembalakan masih rindu untuk beribadah, pertahankan terus ya, jangan sampai kita goyang sebab hari-hari ini iblis itu bekerja keras, firman Tuhan mengatakan iblis mengau-ngau mencari orang yang siap ditelan, siapa yang siap ditelan adalah anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan secara pikiran manusia mereka itu sudah jadi guru, sudah bisa mengacar tapi sekian lama mereka mengikuti Tuhan mereka tidak ada satu pertumbuhan, kerohanian mereka bantut sehingga mereka bukan jadi guru lagi, bukan jadi pengajar lagi, bukan menjadi berkat bagi orang lain tapi masih mereka tetap seperti murid-murid saja. Makanan yang mereka terima bukan makanan-makanan keras, makanan keras mereka tidak kuat, ini dosa akhir jaman, mereka tidak kuat tetapi yang mereka suka adalah susu, yang lembut-lembut enak-enak, sekarang akhir jaman semua kepingin enak, urapan turun, urapan turun, urapan turun, semua cari seperti itu, apalagi dalam keadaan sekarang adalah dalam keadaan yang susah, tetapi kita kalau mau supaya Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, mencintai kita, jadikan hidup kita itu yang benar dulu, kalau kita sudah benar kita tidak usah pusing, apa yang dikatakan susah sini, susah sana, tetap Tuhan tolong dan buka jalan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tadi pagi saya sampaikan, bukan saya ulangi, tadi pagi baru dikupas saja. Kita melihat dulu Ibrani 5 ayatnya ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, sampai di-14 dulu. Oke semua sudah dapat, peringatan Ibrani 5 ayatnya ke-11 sampai ke-14. Perikop di sini, peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal menegarkan. Sebab sekalipun kamu ditingjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan alam, yang kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita diizinkan untuk membaca, mendengar dan kita berusaha supaya menyiapkan firman Tuhan itu ada di dalam lubuk hati yang terdalam. Dan kita menjadi pelaku. Kalau tadi saya berkata, saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman itu pertama tujukan kepada saya dan firman itu baru kepada jemaat. Tetapi saya berusaha, saya menyampaikan dan saya harus menjadi pelaku. Jangan saya hanya menyampaikan tetapi saya tidak menjadi pelaku. Saya menyampaikan saya tidak menjadi contoh, menjadi taladan. Dan percuma tidak ada gunanya, hanya sebagai satu fasilida saja. Kita bisa menyampaikan. Tapi biar pada pagi, malam, sore hari ini kita renungkan baik-baik. Karena Tuhan katakan pada hari ini, peringatan, kata peringatan itu saya ingat betul-betul. Bahwa kita saat ini sedang diwarningkan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kita sekarang lagi diperintahkan kepada Tuhan, hati-hati, peringatan ya. Saya berikan kepada semua jemaat Tuhan, kepada siapapun pada waktu 2000 tahun yang lalu. Surat ini kepada orang Ibrani, peringatan, jangan sampai kita murtad. Bagaimana? Apakah kita mendengar ini? Jangan sampai kita murtad, kita abaikan saja. Tadi pagi saya sudah sampaikan, kita coba putar juga surat kepada orang Ibrani. Dikatakan di dalam Ibrani, tiga ayatnya yang ketujuh. Orang yang murtad, perikopnya di atas, orang yang murtad akan binasa. Orang yang murtad akan binasa. Jadi kita jangan sampai murtad kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan, sumber air kehidupan. Beberapa saat saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Pada waktu saya berbicara kepada dia, dia punya pergumulan cukup berat. Dan pada saat itu saya hanya pesan kepada dia. Ingat, saya bilang, kita mengalami persoalan, masalah. Kita harus periksa diri, kenapa kita harus mengalami ini. Kalau itu adalah ujian-ujian yang Tuhan izinkan, jalankan saja. Jangan sampai kita mengalami persoalan, kita langsung murtad, mundur daripada Tuhan. Percuma ikut Tuhan, percuma ikut Tuhan. Tapi kita harus tahu dulu, Tuhan katakan menjadi muridku harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Justru itu berkat yang Tuhan berikan. Tujuannya apa? Supaya kita diberikan fondasi yang kuat. Karena Tuhan punya rencana kepada kita, bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan, damai sejahtera ku berikan kepada kita. Tuhan mau jadikan kita naik terus dan tidak turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Maka itu sebelum kita dijadikan kepala, kita naik terus. Sebelum kita terus diberkati sama Tuhan, kita harus diizinkan fondasi yang kuat. Tadi pagi saya sempat singgung, ada dua macam dasar fondasi ini. Kalau kau dengar firman Tuhan baik-baik dan kau lakukan, ibaratnya sama engkau membangun rumah Tuhan. Engkau membangun dasar ini di atas batu karangnya Tuhan. Tetapi kalau engkau mendengar firman Tuhan dan kau abaikan, itu sama saja engkau membangun rumah Tuhan itu di atas pasir. Kalau kita membangun fondasi di atas batu karangnya Tuhan, waktu badai datang, badai datang, kita masih tetap kokoh berdiri terus. Tapi kalau kita membangun di atas pasir, badai datang, kita jatuh. Sayang, sayang sekali, kita jatuh. Jadi kita sekarang jemaat-jemaat Tuhan, seberapa yang ada, kalian datang beribadah, kalian serantiasa ada komunikasi terus, ibadah di dalam sum ini, supaya apa, kita membangun di dalam fondasinya Tuhan. Sebab saat ini kegoncangan-kegoncangan yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman, kita tidak dibangun di atas batu karangnya, kita akan jatuh. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Orang yang sudah dibawa naik sampai di atas karang jatuh. Ilang bablas anginnya, lewat anginnya. Berapa tahun yang lalu, hamba-hamba Tuhan yang terkenal datang dari Amerika. Mereka berkotbah di Indonesia. Yang datang itu jutaan orang begitu banyak. Oh luar biasa. Dia diskultuskan, dia disanjung, dicunjung tinggi. Melebihi daripada Tuhan Yesus, timbulah satu kesombongan. Akhirnya apa, Bapak Ibu jatuh. Jatuh di dalam apa, perjinahan. Hati-hati untuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya juga. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Mereka dipakai Tuhan begitu luar biasa. Jemaat Tuhan yang mengikuti dia begitu banyak. Karena tidak kuat, jatuh. Seperti saya pernah ingat seorang hamba Tuhan berkata, kita jangan seperti Nuh. Nuh itu dibawa naik sampai tinggi. Notok sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi dia. Karena terlalu notok, terlalu hebat, dia jatuh di dalam kemabukan. Jangan kita seperti itu. Maka itu kalau kita masih dipercayakan, kecil saja, tidak apa-apa. Kita jalankan saja, jalankan. Tuhan lagi membuat kepada kita satu fondasi yang begitu luar biasa. Yang penting kita melayani diperkenan Tuhan. Kalau sampai Tuhan tidak perkenan kepada kita, percuma, dah ada guna. Bagaimana bisa melihat perkenanan Tuhan? Berarti pelayanan kita semua bisa berjalan dengan baik. Bukan kepala di bawah, kaki di atas. Tapi pelayanan kita tetap tenang. Ada damai sejahtera. Bukan kita cari wah-wah-wah, tetapi sampai pulang di rumah kita stres kayak orang gila. Tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berusaha supaya roh Tuhan ini terus ada kepada kita. Apalagi akhir-akhir zaman seperti ini. Ada begitu banyak kesukaran-kesukaran yang ada. Bahkan juga orang-orang yang hidup di dalam dosa akhir zaman begitu banyak. Tadi pagi saya izinkan, saya sampaikan. Di dalam 2 Timotius 3, ayatnya yang kedua. 2 Timotius 3, kita melihat ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai diri sendiri. Itu sudah dosa akhir zaman. Dan menjadi hamba uang. Kita renungkan. Ini juga sebagai dosa akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Seperti begini. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak memperdulikan agama. Itu adalah dosa akhir zaman. Tuhan katakan di dalam ayatnya yang kelima. Ayatnya kelima, orang seperti ini. Tuhan katakan di dalam ayatnya yang kelima. Secara lahiria, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memukiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Tuhan tidak senang orang-orang seperti ini. Secara lahiria, mereka beribadah. Tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan. Yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita sama-sama belajar. Di dalam ayatnya yang ke sebelas. Surat ini kepada orang-orang yang diberani. Dikatakan di sini tentang hal itu. Iberani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkannya. Bagaimana kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita tahu. Bahwa itu kehendak Tuhan. Kalau kita sendiri sudah murtad. Kita sendiri sudah jauh daripada Tuhan. Pikiran-pikiran kita hanya duniawi saja. Duniawi saja. Maka itu surat ini mengatakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Rasul Paulus katakan. Di dalam firman Tuhan. Banyak yang harus diajarkan kepada kita. Tetapi dikatakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Kamu. Kamu. Dalam nama Yesus saya tidak mau seperti saya ditunjukkan. Kamu. Telah lamban dalam hal mendengarkan. Kadang orang tidak mengerti maksud Tuhan. Tadi pagi saya sudah katakan. Pada waktu saya tengah malam di kontek. Bapak Gembala kami tidak bisa datang ibadah. Karena jam 2 lebih saya di kontekkan bahwa anak kami Atalia. Apa namanya. Baru melahirkan. Jadi kami ngantok betul-betul. Saya maklumi. Saya maklumi ngantok betul-betul. Ngantok sudah tidak kuat lagi. Tetapi kita tahu. Bahwa Tuhan sudah tolong kepada kita. Ngantok betul-betul. Kita pulang kita kepingin tidur. Tetapi kalau kita punya satu pengertian. Kebenaran firman Tuhan. Pada waktu mereka katakan. Saya maklumi oke benar. Mereka ngantok. Tapi pada waktu saya berdoa kembali. Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau sebagai Bapak. Engkau berbicara kepada mereka. Engkau sebagai Gembala. Engkau berbicara. Itu fungsinya Gembala. Ayo ngantok apapun. Berusaha. Agar supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sik-sik Tuhan Yesus. Kamsia Tuhan Yesus. Anak kita engkau sudah izinkan melahirkan dengan baik. Karena sudah melahirkan dengan baik. Kita datang kepada Tuhan. Sik-sik Tuhan Yesus. Sik-sik Tuhan Yesus. Coba kalau tidak bisa melahirkan. Waktu pergi kepada dokter. Ini saya berbicara karena sudah melahirkan. Coba kalau tidak bisa melahirkan. Lagi susah setengah mati melahirkan. Kita datang kepada dokter. Dokter ini gimana? Dokter bilang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu. Kamu datang kepada Tuhan. Cari itu Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Sehingga untuk apapun. Manusia pasti dia datang. Betul Boritno kan? Ya. Kalau sudah di warning. Kita datang kepada dokter. Dokter ini bagaimana? Dokter ini tidak bisa keluar. Terkunci semua dokter. Bagaimana? Dokter bilang. Kalau tanya saya. Saya juga tidak bisa apa-apa. Wami yu panfa. Saya juga pakai bahasa-bahasa melandarin. Wami yu panfa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu. Cari Tuhan Yesus. Carilah dahulu Tuhan Yesus dan kerajaan. Maka semua akan ditambah. Kau cari Tuhan Yesus. Kau minta dia saja yang bisa menolong kita. Kira-kira pada waktu itu semalam. Kita lagi menunggu. Kita ngantok setengah mati. Kira-kira pada waktu itu dikatakan dokter. Kita datang apa tidak. Cari Tuhan Yesus di mana. Oh ya pagi-pagi ada ibadah jam 6 pagi. Dan sekalian ada perjaman kudus. Datang cari Tuhan. Datang cari Tuhan. Pasti apapun kita ngantok. Kita datang sambil ngantok-ngantok. Kita datang cari Tuhan. Tapi Tuhan tidak izinkan kita seperti itu. Tuhan kelancar-lancarkan. Tapi itulah manusia. Itulah manusia. Orangnya tidak ada. Tapi kita berdoa. Seperti yang biasa duduk di sini. Ya saudara A itu. Dia itu sakit setengah mati. Bisa alasan. Waduh kecing saya darah permisi. Suakit segala semua saya sakit. Saya tidak bisa buat apa-apa ini. Tapi bagaimana saya tugas. Saya tetap jalankan. Sakit tetap saya sakit. Sakit saya tetap. Karena dia punya iman. Dia dahulukan Tuhan. Sakit saya tetap sakit. Saya tetap cari. Dia tidak ada. Saya masih merasakan jempol. Pasti manusia punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita melihat. Dokter itu bilang potong. 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 Tapi dia punya iman. Dia datang. Karena dia punya tugas. Gimana kamu? Aku semalam dah tidur. Dia bilang suakit. Tapi pagi-pagi ini saya harus datang. Karena saya punya tugas melayani. Saya harus datang. Dia pegang Yirimiah 48 ayat 10. Melalikan tugas. Dia pegang itu. Kita tidak bilang ambil contoh dari toko-toko. Kisah nyata saja. Tapi sekarang saya tanya dia. Gimana kamu? Biasa. Sehat. Biasa. Kenapa? Dia punya iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari dikatakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Kadang kita itu memikirkan tentang duniawi. Lamban sekali. Ya. Tapi kita percaya. Di dalam dosa akhir jaman. Banyak orang sudah tidak pernah mau berterima kasih. Tetapi kita sebagai bapak. Kita sebagai gembala. Kita omong kepada kita punya anak-anak. Ya. Kita ajarkan anak-anak kita. Jadilah orang yang suka berterima kasih. Barusan. Saya ketemu dengan teman saya. Waktu itu saya bersama anak saya Andre. Pada waktu kami mau berenang. Dia ngomong kepada saya. Pak Herman saya bisa ditolong. Pak Herman. Kenapa? Tolong. Kalau Pak Herman yang berbicara itu bisa. Orang ini dia bilang dia menyusahkan saya. Dia utang uang saya ratusan juta. Manusia ini tak si dia bilang. Datau mati dia bilang. Kenapa? Dia sudah datang kenal kepada kami. Kami kenal oke baik. Kami kasih dia barang. Kami utangi dia barang. Ya. Utangi dia barang. Dia datang disini. Ngomong mencotai sama dia. Arti ngomong mencotai kami servis sama dia. Bawa pergi makan. Orang saya antar dia mau kemana, kemana, kemana. Antar sama dia. Semua antar sama dia. Tapi apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sudah ambil barang satu kali. Oke dia bayar. Yang kedua kali dia ambil lagi. Dia datang. Kita urus sama dia. Sampai seluruh kita perhatikan. Eh Bapak Ibu orang ini dia bilang. Tilep ini uang. Sekarang kita ngomong sama dia. Mana barangnya. Oh sudah habis dia bilang barangnya. Ya kalau sudah habis tolong bayar dong ini uang. Dia bilang sudah habis ini uang. Tunggu aset saya yang lain laku baru saya bayar. Dia bilang dimana orang ini moralnya dimana. Sekarang ini. Saya hanya jawab kepada dia. Akhir jaman ya seperti ini. Akhir jaman ya seperti ini. Orang hanya mementingkan diri sendiri. Orang hanya yang memikirkan uang-uang-uang. Orang hanya menyombongkan diri. Hidupnya sudah jauh daripada Tuhan. Akhir jaman seperti ini. Inilah Bapak Ibu. Maka itu kita perlu tahu. Kalau tadi itu video. Robot sekarang bukan dipakai lagi untuk buat-buat barang. Tapi robot sekarang di luar ini dipakai kan untuk kotba. Coba kita renungkan. Robot sekarang ini dipakai untuk kotba. Bagaimana ada hubungan baik robot dengan Tuhan. Robot itu kan buatan manusia. Kalau kita hamba-hamba Tuhan sekarang menyampaikan ini. Pasti ada konek dengan Tuhan, roh kudus. Sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang dipimpin oleh roh Tuhan. Tapi sekarang dipakai kan robot. Kalau pabrik mobil dibikin pakai robot oke. Kalau pabrik-pabrik lain dibikin pakai robot oke. Tapi kotba ini. Kok bisa pakai robot? Saya tadi tanya ini gimana? Yang dia jawab kepada saya. Ini akhir jaman. Kita gereja ini senantiasa mengingatkan kepada jamaat Tuhan. Ini akhir jaman. Ini akhir jaman. Maka itu akhir-akhir jaman ini. Kita harus berjaga-jaga di dalam kerohanian kita. Kita harus. Banyak orang sudah tidak mau. Tadi saya melihat berapa banyak jamaat-jamaat Tuhan yang begitu banyak mereka beribadah. Mereka hanya teriak dari atas mimbar hamba-hamba Tuhan. Terimalah urapan ini. Terimalah urapan ini. Terimalah berkat ini. Betul hamba-hamba Tuhan punya tugas. Lemparkan berkat ini kepada jamaat. Lemparkan berkat ini kepada jamaat. Tapi kalau jamaat ini hidup di luar daripada Tuhan. Jamaat ini sudah jauh daripada Tuhan. Mana ada berkat ini kepada orang benar. Bukan orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Tapi inilah akhir-akhir jaman orang senang seperti itu. Mereka tidak mau dengan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, teguran-teguran. Saat ini bukan musimnya lagi. Tetapi ingat, berbicara saat ini bukan musim dan lain-lain. Berbicara saat ini adalah hidup menuju kepada surga yang kekal. Karena satu saat pada waktu kita pulang, kita akan berhadapan kepada Bapak di surga. Dan Bapak di surga menuntut kepada kita, apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Engkau membawa apa dari dunia ini untuk ke atas? Apakah kita bawa ini harta benda emas yang begitu banyak? Tidak. Emas di surga itu lebih banyak, lebih ini daripada segala-galanya. Apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah apa yang engkau perbuat selama ini di dalam dunia ini. Menyertai di atas. Baik dan tidak baik. Tadi pagi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya tadi di dalam firman Tuhan Yaakobus 1. Ayatnya keberapa? Kalau saya tidak salah tadi ada yang tahu keluarkan. Ibadah yang sejati mengunjungi yatim. Ibadah yang sejati mengunjungi janda-janda. Ibadah yang sejati memperhatikan orang-orang susah. Coba keluarkan ayat Yaakobus 1 ayatnya ke-26 atau ke-27 atau ke-28. Tadi yang pegang dia tahu. Coba dikasih tahu. Sudah bisa keluar? Kita melihat. Saya senang sekali. Saya diberikan kekuatan. Coba keluarkan di sini. Sebab di sana dan di jamat ini. Ibadah yang murni. Ini kita ibadah. Ibadah yang murni. Dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Luar biasa ya. Ibadah yang murni. Yang tak bercacat di hadapan Allah. Apa yang dia katakan Bapak kita ialah mengunjungi yatim. Mengunjungi yatim. Mengunjungi yatim. Mengunjungi yatim. Jandah-jandah dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirimu sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengunjungi. Kita datang mengunjungi. Bukan datang mengunjungi begitu saja. Mengunjungi. Lihat mereka anak-anak yatim. Anak yatim mohon maaf. Yang ada di sana. Cacat semua. Aduh. Saya bersyukur. Kakinya tidak bisa jalan. Ilernya keluar terus. Kita bersyukur. Berterima kasih. Kita punya anak Atalia. Melahirkan. Saya melihat tadi yang saya tanya. Kepada papanya. Bagaimana? Sempurna? Semua? Sempurna. Bagus. Tidak ada kecacatan. Oke. Terima kasih Tuhan. Saya terima kasih dulu. Ya. Saya terima kasih dulu. Kenapa? Orang-orang itu yang ada di panti itu. Mereka sampai begitu. Dari mana itu anak? Anak yang dibuang. Orang tua malu. Punya anak macam begini. Daripada orang lihat seperti begini. Orangnya. Daripada dibuang. Kasih saja di panti. Dibuang. Inilah anak-anak ini. Apakah salah anak-anak ini? Tentu dari orang tua. Itu dari orang tua. Yang membuat Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kau tabur. Itu kau tuai. Tadi pagi. Ibu Gambala berkata. Ada seseorang. Dia punya anak. Mohon maaf. Mulutnya sumbing. Pada satu saat. Mamanya sedang hamil besar. Itu Ibu Gambala cerita setengah lima pagi tadi. Dia ikut bersyukur. Setengah lima pagi. Dicerita. Mamanya pergi di satu tempat. Ketemu anak ini. Sumbing. Dan mamanya bilang. Lo sumbing anak ini. Sumbing anak ini. Betul. Waktu dia melahirkan. Anaknya sumbing. Sumbing. Sampai sekarang tetap sumbing. Kalau ngomong. Main ilur keluar terus. Tapi dia pintar. Karena memang dasarnya. Daripada mama. Papanya pintar. Dia pintar. Dia gambar ini semua di gereja ini. Dia yang gambar. Ada rumah-rumah berapa yang mewah-mewah. Dia yang gambar. Dia sumbing. Dan istri saya mengatakan. Dulu mamanya seperti itu. Ngomong. Wah. Anak ini sumbing ya. Dia sedang hamil besar. Tapi kita senantiasa kita melihat. Kita berdoa terus. Berdoa anak Atalia. Kita doakan. Tuhan tolong. Tuhan sempurnakan. Jangan sampai ada kekurangan sedikitpun. Karena kadang orang melahirkan. Tangan lebih sini. Tangan lebih sana. Oke kalau itu bisa dipotong. Tapi kalau sudah sampai. Umur 30. Masih seperti itu. Tapi Tuhan bilang. Ibadah yang benar. Engkau datang kepada mereka. Mengunjungi mereka. Mengunjungi mereka. Saya ini baru tahu. Oh Tuhan. Kau taruh seperti itu ya. Ibadah yang benar itu. Mengunjungi yatim. Ini juga. Kita ibadah. Kita dapatkan pelajaran dan lain-lain. Supaya kita diajarkan. Mengunjungi apa. Yang itu anak-anak yatim. Ibadah yang murni. Dan tak bercacat di hadapan alam. Bapak kita ialah. Mengunjungi yatim piatu. Dan siapa? Janda-janda. Dalam kesusahan. Anak-anak yatim piatu. Saya melihat pada waktu itu. Kemarin kami pergi. Saya lihat Tiffany kok duduk di bawah. Ya. Di situ kita melihat. Ada anak duduk di kursi roda. Dia mohon maaf. Tuhan Yesus. Tengeng dia. Tiffany ambil. Taruh nasi. Ambil. Cedo kasih makan. Cedo kasih makan. Cedo kasih makan. Saya hanya melihat. Tadi saya lihat waktu dipimpin pujian. Saya melihat. Mohon maaf. Sudah boleh gede kepala. Kok anak ini kok ada sinar kemuliaan. Ya. Kok tambah hari. Suaranya tambah bergelekar. Apakah dia ada operasi suara? Pita suara? Tidak. Apakah wajahnya tambah hari? Tambah cantik? Apakah dia operasi semua? Tidak. Kenapa? Karena dia melakukan semua ini. Tuhan melihat dari atas. Waduh anakku. Lakukan seperti ini ya. Tuhan tinggal muka yang keriput. Langsung seperti bersinar langsung. Punya kuasa. Apalagi yang Tuhan buat semua. Maka itu mari kita jadi orang. Ayo. Kita datang kepada Tuhan. Unjungi mereka. Saya bilang hari Jumat sekarang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya pasti membawa anak-anak saya pergi ke sana. Jemaat mau ikut. Ayo. Mengunjungi itu janda-janda. Itu adalah ibadah yang benar. Sudah segampang saya ngomong kepada dapur-dapur. Kalian mau melayani sana. Oke. Baik melayani. Tapi suster di sana punya SOP. Kalian harus turun melayani. Bukan kita datang taruh itu barang. Selesai dengan mobil. Lempar. Shalom. Terima kasih. Sudah diterima. Kita pulang. Tidak. Kita harus turun ke dalam. Kita ikut melayani. Itu baru mereka mau. Tidak. Tidak mau. Karena banyak orang berkata kepada saya. Bapak bisa masuk itu di dalam panti bakti luhur itu. Tidak segampang itu Pak. Tidak welcome untuk orang. Tapi Bapak bisa masuk. Kenapa? Ada peraturan yang kita jalankan. Kita masuk ke dalam. Kita melayani. Kalau satu orang saja melayani kan tidak bisa. Kita lihat di video. Ibu Gembala ikut masuk. Saudara Tiffany ikut masuk. Masih pun Andre. Saya tidak tahu dia punya sisa. Makanan dia ambil. Dia kasih orang-orang anak-anak kecil makan. Kesia dalam semua video. Fotografer terus di situ. Ya ini pelayanan. Saya ambil makanan. Saya datang. Saya bawakan kepada mereka. Tuhan bilang ini adalah ibadah yang tak bercacat. Jadi kalau kita mau melayani ke sana. Sekarang Tuhan taruh. Mungkin SOP kita lagi dalam itu. Nanti kita bawa ke mana-mana. Panti-panti mungkin dituntut. Untuk kita ikut melayani. Sudah bisa Pak. Aku hanya begini saja. Oke. Sudah apa-apa. Tapi upahnya ya hanya itu. Karena firman Tuhan berkata. Sekali lagi. Ibadah yang tak bercacat celah. Dia katakan. Murnia itu dihadapan Allah. Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu. Bukan mengunjungi hanya sekedar itu. Melayani mereka. Memberikan yang terbaik untuk mereka. Upah itu Tuhan sudah siapkan. Upah itu Tuhan sudah siapkan. Josie senantiasa hari Sabtu. Kalau sudah kirim makanan. Dia bertentangan dengan saya terus. Om. Belum masuk duitnya om. Belum masuk duitnya. Jos. Sabar dulu Jos. Tidak om. Sambil guyon. Tapi kita melihat. Secara manusia Bapak Ibu. Mohon maaf. Ditambah kali kurang. Ditambah kali kurang. Dasar mana kita bisa bayar ini. Tadi pagi. Saya bilang. Persembahan ini kita bawakan untuk kasih kepada dapur-dapur. Karena mereka bekerja. Harus mereka mendapatkan upah dari mana. Lima roti, dua ikan. Kasih makan lima ribu orang dari mana. Tapi kita melihat Tuhan tolong. Dapur-dapur semua selesai. Saya dilaporkan tadi Pak. Kurang banyak. Ya sudah. Tapi kita melihat. Bapak di surga lihat kepada kita. Bahkan juga tadi. Saudara Josie punya. Jumlah sedikit. Sudah selesai Yvonne. Tadi waktu kasih sisanya uang. Habis itu tiba-tiba saya duduk situ. Ada malaikat surga datang. Ada uang kirim. Langsung saya bayar. Josie selesai. Josie bingung. Sudah selesai. Ini loh bukti Josie. Donate. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus. Dia bisa. Dari mana. Siapa yang mau kasih. Orang sekarang semua dikatakan pada sukar. Pada susah. You know Buretno. Saya duduk disini. Muncul itu. Langsung Tuhan bilang. Bayar. Titik. Lunas. Abis. Karena pelayanan ini. Ini adalah pelayanan yang murni. Dan tak bercacat. Di hadapan Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang mengatakan. Pak. Ini Bapak ini melayani. Bapak kirim ini video. Tidak ada yang lihat Pak. Jemaat ada yang lihat. Tidak apa-apa saya bilang. Yang penting saya melayani. Saya kirim ini video. Untuk kalian bisa lihat. Dan lain-lain. Tidak apa-apa. Mau tidak lihat juga tidak apa-apa. Karena kebatasan pemikiran Bapak Ibu. Tetapi banyak orang yang suka melihat. Tadi saya berbicara dengan seorang. Tadi sebelum ibadah. Dia mengatakan. Pak saya terharu Pak. Bapak bisa melayani sampai macam begitu. Tidak semua orang mau Pak. Saya terharu Pak. Seorang penjual buah yang ada di pasar pacet. Dia mengatakan. Pak ini adalah Bapak. Ini masuk surga Pak. Surga itu milik Bapak. Karena mereka mengatakan. Sedekah itu masuk surga. Bapak melayani bagaimana? Saya bilang saban dinok. Selain minggu hari ini. Melayani. Kadang admin mengatakan. Bagaimana Pak. Ini hari libur. Melayani apa tidak? Go. Hari libur. Go. Jalan saja. Apakah Bapak Ibu berpikir. Itu dana sudah ada? Tidak. Dana belum ada. Kita hanya jalan dengan iman. Kadang saya itu bingung hari Senin pagi. Ini gimana mau jalan ini hidup ini? Bagaimana Tuhan? Di depan batu klikir yang begitu tajam. Artinya kita akan mengalami jalannya yang susah sekali. Di depan ada gunung yang tinggi yang kita harus naik. Bingung pikir-pikir gimana caranya. Tapi kita jalan juga. Semua masalah teratasi. Kadang sedap-sedap. Enak. Kadang tidak enak. Kadang penuh khawatir. Tetapi kalau rohani kita bertumbuh. Kita tahu. Kalau Tuhan sudah menolong kita yang lalu. Pasti Tuhan tolong juga sekarang. Yang penting kehidupan kita ini. Ada di on the track-nya. Real Tuhan. Itu yang penting. Tapi kalau kita tidak ada di dalam realnya Tuhan. Susah. Orang bilang kepala di bawah. Kaki di atas. Hidup ini. Artinya dengan susah payah. Kau mulai dari pagi sampai malam. Kau mencari nafkah. Tapi Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya. Pada waktu tidur Tuhan berikan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Mari. Lanjut kita melihat. Di dalam ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinggau dari sudut waktu. Sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok. Dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Ditinggau dari sudut waktu. Artinya kita mengikuti Tuhan sudah sekian lama. Dilihat. Kita sebenarnya sudah harus jadi guru. Mengajar. Seperti hari ini. Kita melihat di sini. Anak-anak sekolah minggu ini. Siapa yang mengajar kepada mereka? Divina. Divina. Divina ini anak sekolah minggu. Tolong cari anak-anak yang lain. Yang dulu sekolah minggu juga. Suruh ngajar. Ya dah bisa. Yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang datang sama Tuhan sebentar panas. Sebentar dingin. Sebentar panas. Yang lebih dahulukan duniawi. Suruh mereka ngajar. Dah bisa. Mereka dah bisa. Saya lihat. Divina yang keluar ngajar. Sebentar siapa yang ngajar lagi? Sebentar Tiffany yang ngajar. Ya siapa lagi? Catherine yang ngajar. Tiga orang. Pak, bapak punya anak. Kisya bisa ngajar apa tidak? Ya memang Tuhan kasih sama dia. Bukan ngajar itu lagi. Semua dikasihkan untuk musik. Tapi untuk dia menyampaikan kebenaran firman. Ya luar biasa. Coba cari anak-anak sekolah minggu yang lain. Ya. Kita melihat. Adakah bisa mengajar? Mau sekolah minggu? Maka di Yvonne sekarang orang Cina bilang. Sencai Yvonne eng-eng katanya. Artinya sekarang Yvonne ini dulu guru sekolah minggu. Sekarang dia eng-eng. Eng-eng sudah gak ikut ngajar lagi. Ya. Karena apa? Sudah ada generasi-generasi yang mengajar. Karena apa? Mereka disitu dari sudut waktu. Mereka sudah jadi pengajar. Ada orang bersama dengan saya. Sampai saat ini dia ikut Tuhan sudah lebih dulu daripada saya. Tapi dia menjadi majelis. Tetapi sampai saat ini Bapak Ibu. Tolong yang di luar itu siapa itu suruh masuk. Hanya duduk di luar. Coba lihat. Andri coba lihat mungkin ada tamu. Coba lihat Andri. Siapa itu yang pakai masker. Siapa itu Agus atau siapa? Coba dilihat. Dilihat dari sudut waktu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sudah hari tapi sekarang suruh berdoa saja tidak mau. Berdoa saja tidak bisa. Tak kamu doa, kamu doa. Apalagi suruh dia sampaikan firman Tuhan. Tapi karena kita mau bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Kita bisa menyampaikan. Maka itu mari Bapak Ibu tumbuhlah di dalam Tuhan. Tumbuhlah di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat kalau kita tumbuh di dalam Tuhan lain hidup ini. Indah luar biasa. Indah luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita melihat firman Tuhan mengatakan. Dikatakan dalam ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Coba sekarang. Anak-anak kecil itu. Mereka hanya membutuhkan susu. Kita tidak usah lari kemana-mana. Sekarang ini tolong fotonya. Tadi anaknya daripada Atalia atau Alfred. Tolong. Saya tadi waktu saya pergi ke sana. Sudah itu dokter anak datang. Tetapi khusus dalam menangani untuk susu bayi. Dia harus minum. Tapi yang diutamakan susu daripada ibu. Waktu itu dia ambil. Pertama anak ini dia seperti ini masih dibungkus. Diikat semua. Tapi disama suster dibuka kainnya. Saya lihat terus. Dibuka kainnya. Dibuka kainnya pertama kan saya lihat kok tangan kok hanya satu saja. Yang satu kok tidak ada. Saya tanya kepada istri saya. Saya bilang Tuhan kok katanya ini sempurna. Tidak ada kekurangan. Tapi kok sekarang ini kok tangannya satu saja. Yang satu ini tidak ada. Istri saya bilang memang. Ini kita belajar untuk anak-anak ibu-ibu. Kalau melahirkan anaknya harus dibungkus itu. Takut tangannya kerau-kerau mukanya. Waktu suster datang. Dokter datang. Dia buka. Dia buka. Ini dokter anak. Dia buka. Kain semua sampai saya berpikir. Nanti saya mau kasih tahu. Sama Alfred atau Atalia. Persis ponahan saya. Spesialis dokter anak. Dia sekarang tugas di rumah sakit nasional hospital. Spesialis dokter anak. Pintar. Saya mau ngomong. Saya mau kenalkan. Supaya setiap saat ada apa bisa konsultasi dengan dia. Pernah dulu datang ke sini. Beribadah. Sekarang dia sudah tugas di nasional hospital. Jadi setiap saat ada apa-apa bisa konteks. Tapi bapak ibu yang dikasih Tuhan. Saya melihat. Pada waktu. Dibukakan semua. Saya bilang kenapa ini dokter. Nah ini. Supaya kita mau memberikan minum kepada anak ini. Karena ibunya operasi sesar. Jadi mohon maaf air susunya belum bisa keluar. Oh ya benar. Dua hari baru bisa keluar. Tetapi dokter bencoba. Ya taruh di samping. Ya dikasih minum dari samping. Ya saya tahu begitu saya keluar. Ya saya keluar. Jadi saya keluar. Saya keluar. Saya berpikir. Iya. Ini anak kan masih bayi. Tidak bisa dikasih jagung goreng. Tidak bisa. Tidak bisa dikasih nasi yang dibuat sama ibu Retno tadi. Tidak bisa. Tidak bisa dikasih sup-sup. Tidak bisa. Dia harus minum susu. Itu anak kecil betul. Firman Tuhan bilang anak kecil. Dia kata sebab barang siapa masih memerlukan susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil minum susu. Minum susu. Sebab dia masih kecil. Tidak bisa dikasih apa-apa. Bakti luhur. Suster sudah tentukan. Tolong Bapak Pendeta. Atau bagian admin Saudara Tiffany. Makanan yang disini dikirim. Betul-betul disortir. Harus makanan yang betul-betul. Yang bisa dimakan oleh orang-orang tua ini. Tidak bisa dikasih pedes. Tenoransa pedes. Semua pedes. Dada itu. Harus dikasih makan. Yang bisa mereka makan. Tidak boleh pedes. Tidak boleh apa. Dan masuk nyam-nyam-nyam. Anak yang kecil. Anak yatim ini juga harus dikasih makan. Yang bisa dimakan. Jadi kita tidak bisa bikin ayam goreng. Atau ayam bakar dan lain-lain. Tadi teman saya video. Pak ini ada kepiting dari Gorontalo. Ini masakannya Pak. Saya tanya berapa kamu jual. Per kilo 40 ribu. Ibu Gembala langsung. Per ounce 40 ribu. Loh kalau satu kilo. Kalikan berapa. Ya. Tidak bisa kita kasih makan itu. Yang bisa anak kecil itu. Bayi itu masih minum susu. Apakah kita ini sekarang sudah jadi bayi? Atau kita sudah dewasa? Karena bayi itu hanya minum susu. Bisa makan makanan hanya berupa susu. Tidak bisa makanan keras. Tapi kalau orang-orang dewasa dia harus makan makanan keras. Saya katakan kemarin. Suster. Bagaimana kalau disini kita kasihkan mereka bubur. Kita kasihkan mereka bubur. Wah. Tidak bisa Pak. Kalau malam Bapak kasih mereka bubur. Sekarang mereka makan. Nanti malam mereka lapar lagi. Kalau mau kasih bubur boleh pagi. Sebab siang mereka makan lagi. Tapi kalau malam Bapak kasih mereka makan bubur. Nanti jam 12 malam mereka lapar. Mereka teriak. Ini orang dewasa. Sama juga kita. Kalau kita punya rohani. Masih kerdil. Tidak punya pertumbuhan. Makanan keras kita tidak bisa terima. Mecetat kita. Datang sedikit persoalan. Datang sedikit masalah. Atau dengar kata-kata yang tidak enak. Langsung sudah stres. Ngamuk. Daging ini tidak terima. Kenapa? Rohani kita tidak bagus. Rohani kita tidak bagus. Waktu ketemu masalah-masalah kita tidak kuat. Kita ngamuk. Kita lompat. Bapak Ibu jangan berpikir kita ini hamba-hamba Tuhan. Ini sudah sempurna. Tidak. Kita ini masih dilatih terus. Dilatih terus. Dilatih terus. Kita melihat kadang. Ada pelayan-pelayan Tuhan. Maka itu sekarang saya jarang untuk saya mau menegur. Saya sudah merasakan saya capek. Tapi Tuhan bilang engkau sabar. Kadang kalau saya sudah tidak cocok dengan visi-misi yang ada saya tegur. Ya. Saya tegur pasti keras. Keras saya sudah lihat. Kalau saya sudah saya tegur mukanya sudah lain. Berbalik sudah. Bahkan kalau di dalam video Zoom yang ada. Biasanya dia tunjuk dia punya muka. Sekarang dia taruh di ujung pelafon. Dia tidak kelihatan mukanya. Kenapa? Ngambek. Kenapa? Rohaninya masih bonsai. Kenas dikit dah kuat. Saya omong tentang saya. Beberapa saat yang lalu. Saya kan mengalami sakit. Kenapa? Saya juga dapat serangan. Serangan facar. Kenapa? Bapak ibu mendapatkan. Saya diserang dari mana-mana. Saya kan berbicara. Kamu lakukan begini. Kamu lakukan. Tapi mereka tidak turut. Tetapi saya bilang ini SOP kita. Kita harus lakukan. Tetapi kan mereka tidak bisa terima. Mereka lawan. Saya capek. Saya tidak sadar. Saya capek. Tuhan aku sudah kuat. Tuhan. Saya capek. Pada saat itu saya mandi. Waktu saya mandi saya tidak sadar. Bapak ibu. Waktu saya mandi. Saya mandi saya keluar. Tiba-tiba kok dingin. Badan saya mau jatuh. Saya teriak sama istri saya. Kok saya dingin. Saya matikan AC. Saya jatuhkan pinggi di badan saya. Di tempat tidur saya. Yang giok. Saya panas. Saya tutup di situ. Ternyata tekanan darah saya itu turun. Kenapa? 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 Sudah kuat. Waktu kena serangan itu sudah kuat. Maka itu Tuhan bilang. Pencobaan-pencobaan yang diberikan. Tidak akan melebihi. Tuhan tidak akan melebihi pencobaan. Dan di situ saya tidak kuat. Tak tidak kuat. Istri saya langsung. Tes langsung. Dicek darahnya. Habis dicek darahnya. Apa yang terjadi. Bapak ibu. Tekanan turun di bawah 60. Istri saya bilang turun ini. Wah sudah mulai. Blah blah blah. Tolong diam saja. Aku butuh istirahat. Saya tidur. Sian. Panggil anak-anak pulang. Dia tanya kepada saya. Takut juga kalau saya mati. Mengganteng gai gini. Cari di mana. Sian. Panggil anak-anak pulang. Opo-o. Opo-o. Panggil anak-anak pulang. Panggil anak-anak pulang. Andre ada di luar. Gesia ada di luar. Panggil mereka pulang. Pasti dia berpikir ini. Untuk apa? Saya mau pesan. Pikir wah ini mau pesan sudah. Mau pergi. Kan ada banyak orang. Papa mau pergi ya. Kamu harus gini ya. Kamu harus cinta Tuhan ya. Ada di sini. Ada di sini. Papa mau pergi ya. Kan banyak orang. Kalau mau pergi. Panggil. Dia bilang kenapa. 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 Dia takut juga. Tetapi ada di dalam hati saya. Supaya dia jangan tinggalkan saya. Dia jaga. Itu maksud saya. Supaya dia jangan tinggalkan. Karena kehobian dia. Dia turun. Saya kan di loteng. Dia turun ke bawah. Bikin kue. Dia tahu saya sakit. Dia bikin kue di bawah lagi. Gimana. Jadi itu tujuan saya. Supaya dia jaga sama saya. Kadang ibu-ibu. Istri-istri. Kalau suami sudah sakit. Sudah tidak jaga. Supaya dia jaga. Dan tujuan saya yang kedua. Kalau saya ada apa-apa. Dia anak saya bisa langsung bawa sama saya. Lari ke rumah sakit. Itu tujuan saya. Kalau suruh istri saya yang bawa lari ke rumah sakit. Kan tidak mungkin. Dulu dia bawa mobil. Tapi sekarang tidak mungkin dia gotong sama saya. Itu tujuan saya. Maka itu saya senantiasa berkata. Kalau anak-anak saya kawin atau menikah. Kamu jangan keluar. Kamu ada di sini saja. Kamu jaga ini orang tua. Kita sudah jaga kamu dari kecil sampai besar. Sekarang kamu jaga. Karena kita tidak tahu. Kalau ada apa-apa orang tua. Bagaimana. Ya berdoa. Saya bilang. Kamu bisa tinggal di dalam sini. Maka saya kepingin sekali. Itu tanpa di belakang kami bisa ambil. Kami bisa bangun. Dan lain-lain. Anak-anak semua bisa sama-sama dengan kami di sini. Itu kerinduan saya. Tapi lumayan. Tempat ini kan sudah cukup besar. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Serangan yang begitu luar biasa. Sudah kuat. Sudah kuat. Sudah kuat Bapak Ibu. Saya ingat satu. Dulu ada satu gereja. Seorang gembala. Dia diserang. Gereja itu besar. Tapi disitu ada pemimpin-pemimpin pujian yang andal-andal semua. Mereka itu luar biasa. Saya ngomong ya. Patoga Sirait ya. Gereja itu besar. Tapi disitu mereka berpikir gereja itu bisa besar. Karena mereka. Mereka serang sama gembalanya. Serang sama gembalanya. Gembalanya tidak kuat jatuh. Kena jantung. Mereka keluar dari gereja. Mereka bangun gereja di luar. Besar itu gereja mereka bangun. Karena yang serang itu semua punya duit. Akhirnya apa? Jalan itu gereja. Mati. Sekarang orang yang serang itu sudah tahu terpencar kemana semua. Di antara ada satu orang. Keluarga dari jemaat kita. Anak daripada jemaat kita. Seperti itu. Tetapi waktu diserang gembalanya jatuh. Sakit jantung. Tapi sekarang gembalanya sehat. Saya lihat baru-baru diwawancarai. Mukanya begitu luar biasa. Jemaatnya begitu banyak. Tapi yang serangnya ada di mana? Sudah tahu terpencar. Habis-habisan. Maka itu firman Tuhan bilang. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu. Tentang susu. Kita ini jangan sampai mau jadi jemaat anil bagi susu. Tentu anaknya Alfred atau anaknya Atalia. Dia tidak mau minum susu terus. Nanti sekarang susu ibu. Habis susu ibu dikasih lagi susu black. Habis susu black dikasih lagi makanan-makanan yang ringan apa. Saya tidak tahu. Dikasih ditambah-tambah nanti mulai bubur. Nanti-nanti nasi perlahan-perlahan naik-naik. Nanti babi guling satu ekor suruh dia makan sendiri. Kalau dia sudah dewasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kita jadi pengikut-pengikut Tuhan. Rohaninya masih seperti anak kecil. Dimasuki sedikit ngamuk. Dimasuki sedikit ngamuk. Dimasuki gini selangsung stres. Betul. Kemarin saya berbicara kepada seorang ibu. Dia mengatakan. Pak ini bukan badan yang sakit lagi. Ini hati yang sakit. Kita harus latih ini hati. Maka itu kita harus memikirkan. Secara manusia kita pikirkan. Iya ya. Benar ya. Apa yang diomongi. Ini yang dinasihati. Itu benar ya. Saya dinasihati atau diomongi dua orang. Saya berpikir-pikir kok orang ini kok ngomongnya kok kasar sekali. Pada waktu kita melayani di bakti luhur. Dia langsung komentar kepada saya. Pertama yang komentar sama saya dokter. Ini yang benar dia bilang. Selama satu tahun lebih dia tidak mau omong. Dia diam sejauh. Dan dia bukan donator. Satu rupiah pun tidak pernah ikut. Tapi pada waktu itu. Waktu kami melayani. Di bakti luhur. Dia katakan di situ. Dia bilang. Ini yang benar. Ya. Punya aturan. SOP-nya bagus. Memperhatikan orang-orang. Ditoto dengan piring yang bagus. Semua buah-buah dipiring. Semua ditoto. Ini yang benar. Maka itu dia bilang. Beda sekali. Katolik dengan Kristen. Dia orang Kristen. Beda sekali. Saya ini dokter. Dia bilang. Pada waktu saya melayani di rumah sakit Katolik. Sesudah itu kami diberikan makan. Itu makanan itu tertoto rapi. Yang atur itu semua suster berpakaian seragam. Tapi waktu saya melayani di rumah sakit Kristen. Kami dianggap seperti anjing. Dia bilang. Dilempar makanan. Ini yang saya tidak suka. Betul dia ngomong. Tapi waktu itu dia berbicara kepada saya. Seolah-olah dia menyalahkan saya. Coba Bapak lihat. Dia bilang. Yang Bapak melayani. Itu orang-orang seperti anjing-anjing semua. Diambil buah. Dilempar. Diambil ini. Dilempar. Tangan tidak cuci. Dilempar-lempar. Apakah manusia itu anjing? Di mana hati kalian? Maka itu kadang saya agak marah-marah juga kepada dapur. Loh itu kan dapur bukan salah. Yang salah itu kan panti di sana. Cuma kan kata-kata itu kan enak. Ya, ya, ya. Memang saya salah. Memang saya ambil itu. Saya viralkan kepada dapur-dapur. Kepada jemaat. Dan juga kepada siapa di panti-panti. Mereka ada yang tahu. Dua hari yang lalu. Sesudah kami melayani lagi di bakti luhur. Saya dikasih lagi. Bukan dia lagi. Seorang pengusaha. Dari pabrik rokok yang besar di Indonesia. Ya. Dia dulu juga ada di dalam. Dia juga pekerja di dalam. Dia tulis di situ. Ini yang benar ini. Jangan dikasihkan gini-gini. Ngomongnya. Dak enak. Saya bicara dengan dia telpon. Ngomongnya tidak enak. Saya bilang. Waduh, kasar ngomongnya. Wah, saya berpikir ini kok. Orang ini kok ngomong begitu. Kan tidak enak. Padahal nasihat itu bagus. Kalau saya berpikir bagus. Cuma ngomongnya tidak enak. Terlalu tajam. Saya coba bantakan sedikit dengan dia. Ya. Saya bilang. Betul bu. Engkau berkata ini. Itu betul sekali. Maka itu kita harus berhati-hati. Minggu lalu juga saya. Karena serangan fajar terlalu keras sama saya. Seolah-olah saya yang melakukan itu. Maka itu kalau ibu-ibu. Dapur-dapur saya tegur. Bukan itu. Karena saya. Bagikan berkat yang saya dapat. Tapi di situ waktu saya ngomong kepada dia. Ya bu. Betul. Tapi serangan terus. Istri saya dengar di samping. Serangan terus. Ya bu. Saya bilang. Minggu lalu ada seorang dokter juga mengatakan seperti itu. Ya. Sehingga saya berkata kepada dokter itu. Ini ibaratnya seperti pemain bola. Kita bukan pemain. Kita ini hanya penonton. Penggemar. Kau salah ini. Kau salah ini. Kau salah. Coba kita jadi pemain dulu. Bisa apa tidak. Engkau sendiri tidak pernah ikut mendanai. Tidak pernah menjadi donatur. Tapi tukang ngoceh saja terus. Waktu saya ngomong. Begitu dia langsung diam. Tidak melu donor. Tidak melu biayai. Tapi ngocehnya banyak. Itu kan penonton. Kecuali engkau menjadi pendonor itu bagus. Tidak menjadi pendonor. Tapi terus ngoceh terus. Waktu saya omong sama dia gitu. Dia diam langsung. Ya baik Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Stop. Memang benar. Secara manusia saya dengar itu sudah enak. Tapi saya berpikir-pikir betul juga. Selesai tutup itu. Saya angkat telepon kepada dapur-dapur. Saya berbicara kepada mereka. Kamu lihat ini. Kamu lihat. Iya Pak. Kami akan usahakan Pak. Iya Pak. Kami akan usahakan. Saya mulai berbicara kepada dapur-dapur. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam ayahnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ajaran-ajaran yang benar itu adalah orang-orang dewasa. Dewasa sudah biasa makanan-makanan keras. Orang dewasa adalah orang yang sudah banyak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Waktu disampaikan dia tahu ini. Maka itu apa yang dikatakan. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Secara jasmani benar. Orang-orang dewasa makannya makanan keras. Ya. Yang bakar-bakar. Yang apa. Segala semua. Tetapi kalau kita sudah umur. Waduh. Saya punya gigi ini. Mohon maaf. Ini sudah goyang. Kalau saya makan ini, saya pindah kiri, pindah kanan. Karena gigi ini sudah goyang semua. Kenapa goyang? Karena gula. Gula itu membuat giginya goyang. Maka tadi Buretno ngomong sama saya. Pak. Aku ikilo pak. Ini sore pak. Tangan yang ini terus pak. Ini terus pak. Apa? Buretno. Lihat jalannya. Sudah macam begini. Ya karena apa? Gula tinggi. Maka itu kalau ada pembagian-pembagian kurma. Buretno tidak boleh ambil. Kalau ada ambil-ambil jeruk. Buretno tidak boleh ambil jeruk. Aku kok disalah terus. Karena saya sayang. Jangan sampai makan yang manis-manis. Berapa gulanya Buretno? Dia jawab pergi. 300 pak. 300 pak. Tolong 100. Kamu sudah sayang anakmu lindung. Nanti masuk di pelaminan. Kamu sudah bisa berbuat apa-apa. Ayo saya bilang. Saya ini gula. Setiap hari barusan saya pergi ke dokter. Dokter bilang hanya satu. Jaga mulut. Jagmut. Jaga mulut. Olahraga. Maka itu setiap hari. Bukan apa. Saya harus pergi olahraga. Saya berenang. Setiap pagi saya harus keluar. Saya jalan. Setengah jam saya jalan. Terus saya jalan. Bu. Mau sembuh. Begitu pun juga saya punya obat yang saya minum. Satu bulan mungkin obat saya itu. Ya. Dua juta ada Ibu Gembala ya. Ya. Obat yang satu itu pesan dari Malaysia. Itu amper satu juta. Belum yang lain-lain. Dua juta. Obat yang saya minum. Setiap hari. Terus. Setiap hari minum. Ya. Tapi tidak mau minum obat. Ya. Sudah apa-apa. Tuhan tolong. Tetapi kita harus olahraga. Saya ini setiap hari olahraga. Bapak kok enak. Hari Kamis Jumat pergi. Kemana? Ke pacet. Saya pergi di sana. Masuk di air belerang. Saya masuk di badan saya di dalam situ. Dulu kaki saya itu pecah. Semua pecah. Saya pikir operasi sudah. Saya imani. Saya pergi di air belerang. Saya rendam. Terus. Sekarang kaki saya seperti bayi. Bersih. Saya masuk di air belerang. Saya keluar lagi pergi di air dingin. Air dingin itu air sumber. Bukan air yang dibuat oleh manusia. Saya berenang di Shangri-La Hotel. Itu air. Itu air yang dibuat oleh manusia. Kok bisa dibuat oleh manusia? Air-air kotor. Air-air pet. Dimasukkan. Diolah dengan obat. Ada teknisi yang setiap hari ukur. Kurang ditambah obat ini. Kurang ditambah obat ini. Berarti air yang dibuat oleh manusia. Kita masuk di dalam lain. Tapi kalau kita masuk air di dalam air sumber. Itu rasanya luar biasa. Ilang ini sakit semua. Dan juga hati yang gembira adalah obat. Saya harus korbankan. Saya harus pergi. Apa pergi sana tidak keluarkan biaya. Keluar. Sekali pergi minyak 200 ribu minyak. Belum makan. Belum apa. Segala semua. Tapi saya mau korban. Bagaimana? Saya harus berusaha. Umur saya ini panjang. Karena masih banyak orang membutuhkan saya. Apalagi anak-anak saya. Masih membutuhkan. Saya juga tadi iri ya. Tadi saya salaman sama ibu. Pak Agus. Pak Agus. Selamat. Ya. Dapat cucu. Selamat ya. Saya juga iri. Saya juga belum ada cucu. Pikir-pikir. Ya sudah. Yang ada di sini cucu saya lah semua. Ya. Cifung. Selamat ya. Iya pak. Gini-gini sudah punya cucu dua. Pak Agus. Selamat ya. Kamu selama Agustus. Kamu kemanapun isi bensin. Tidak usah bayar. Karena namanya Agustus. Ya. Selamat ya. Senang. Maka itu kita ini harus berusaha. Kita punya rohani bagus. Sehingga waktu datang makanan keras. Makanan keras. Kita bisa satu. Tesalonika 5. 18. Bisa mengucap syukur. Bisa mengucap syukur. Orang kalau rohaninya bagus. Cara pandangnya lain. Seperti saya tadi pagi. Saya tidak bilang saya rohani bagus. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya. Dibuat kepada Tuhan. Tuhan bisa membuka pikiran hati saya. Memelihatkan orang-orang yang ada yang susah. Tidak ada yang mau. Saya pernah dikatakan oleh seseorang. Pak Bapak kan bikinkan begini. Mana ada yang mau lihat Pak. Ya. Mana ada yang mau lihat. Ya sudah. Saya bilang. Saya buat ini karena kebenaran firman. Saya lakukan ini. Tapi saya buat ini. Saya lakukan ini. Saya merasakan tenang hati saya. Hati suka cita. Karena apa? Itu anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Coba tolong cari orang-orang. Mana ada yang mau jadi mesin ATM. Mana ada orang yang mau memperhatikan orang-orang susah. Ini Tiffany sebentar pulang. Dia sudah bisik sama saya. So ya apa minggu depan. Jalan. Ini bagaimana? Nanti tengah malam sudah masuk roster. Ini ini. Coba dilihat. Ini ini. Saya mulai berdoa. Tuhan ini bagaimana Tuhan. Yang ini, yang ini, yang ini. Saya melihat. Saya kepingin juga. Supaya dapur-dapur yang lain ini. Mereka juga bisa melayani yang ada di bakti luhur sana. Tapi mereka sanggup enggak. Saya juga berpikir. Karena saya sudah survei ke sana. Masuk dari sini. Satu, harus dengan mobil. Oke. Kedua, Bapak Ibu. Kita harus dengan masuk tol. Tol turun di bawah. Masuk ganggang kecil. Mutar sini. Mutar sana. Mutar sini. Mutar sana. Ya. Sudah sampai di sana. Mulai kita pimpin semua. Terima itu barang. Turun selesai. Sudah selesai. Barang itu dipindahkan masuk ke dalam. Kedalam kita harus ikut. Tidak bisa. Kita harus ikut masuk ke dalam. Kita melayani. Sampai selesai. Baru dia kasih kita pulang. Kita punya bokor-bokor. Tempat yang kita bawa semua. Selesai baru dia pulangkan. Kalau tidak, dia tidak kasih kita pulang. Barusan kita selesai. Ayo, Tiff, kita pulang. Masih ditahan. Di dapur sana. Semua tempayan-tempayan yang ada. Tidak dikasih. Tunggu selesai. Semua baru dikasih. Karena SOP-nya mereka seperti itu. Disiplin. Dan kebenaran firman yang dilakukan. Saya juga berpikir. Ya. Kira-kira ini dapur-dapur bagaimana. Saya pikir dulu Ibu Retno. Ibu Retno pintar masak ya. Dia bisa bawa ke sana. Tapi saya berpikir kembali lagi Ibu Retno. Dia dalam. Pak. Tanganku semua gini. Pak. Gini-gini. Mikir saya. Tuhan bagaimana ini. Saya memikir lagi ibunya. Bagaimana Tuhan. Ini ibunya. Dia lakukan ini bagaimana. Dia seorang diri. Bagaimana. Bagaimana. Saya juga harus tahu. Bagaimana Ibu Fung. Bagaimana si Tiffany. Bagaimana kita semua. Kalau masih muda-muda. Masih kuat. Semangat. Biar Tiffany tadi. Dia nyanyi. Kalau kita ini sudah tua ini. Saya jujur. Saya jalan. Ini kadang-kadang. Ini semua sudah sakit-sakit. Ibu Retno. Satu kali. Nanti tugas malam. Doa malam. Sudah tidak datang lagi. Ya. Kenapa. Tidak kuat Pak. Tidak kuat Pak. Saya maklumi sudah sekarang. Kalau sudah doa malam. Ibu Retno pasti dia matikan HP-nya. Kenapa dia tidur. Dia sudah kuat. Wess aku sudah mau pusing. Kepala. Apa HP ini HP ini. Bapak Gembala pasti konteks sama saya. Ya. Tapi ya apa. Iki badanku kayak gini. Jadi tolong. Ibadah hari Kamis. Hari Jumat. Jangan ditugaskan mereka. Jangan kasih tugas mereka hari Kamis. Kalau hari Kamis. Wess hilang sudah. Nanti kita jadi dosa. Dia orang mau beribadah. Dia orang harus siap tenaga dulu. Maka itu Bapak Ibu. Kita harus tumbuh. Kita harus bisa makan makanan yang keras. Ya. Dan yang terakhir dikatakan. Ampar Barastu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan manakan keras kepada orang-orang dewasa. Yang mempunyai panca indera ini terlatih. Oh ini tujuannya ini. Bapak Gembala berbicara. Dia punya maksud supaya kita bisa begini. Bisa begini. Bisa begini. Itu tujuannya. Sudah dilatih. Bisa membedakan. Ini Bapak Gembala berbicara ini jahat atau tidak. Oh ini dia berbicarakan untuk demi kebaikan kita. Kenapa kita harus berontak. Kenapa kita harus marah. Pak, saya bilang saya seorang Gembala. Kalau Bapak Ibu punya masalah. Tidak usah lari kepada siapa-siapa. Datang sama saya. Pak, saya punya masalah ini Pak. Bapak ngomong begini, tadi gini tujuannya bagaimana. Saya punya masalah ini. Kesulitan-kesulitan berbicara. Saya pasti turun tangan. Tidak usah berbicara kepada yang lain-lain. Yang lain-lain berbicara. Oh ya, 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 ya. Di sama saya. Dan saat itu, kenapa masalah kamu apa. Langsung saya selesaikan. Saya langsung selesaikan. Datang kepada saya. Berbicara kepada saya. Pak, saya ini lagi pusing Pak. Saya lagi stres Pak. Saya lagi bingung Pak. Saya sekarang lagi ini segala semua. Saya mengerti. Saya tahu. Maka itu mari. Ada masalah. Terlalu keras. Kenapa Pak begini Pak. Dan saya akan mengertikan tujuan seperti ini. Tapi kalau tidak berpikir, oh pilih kasih. Oh pilih kasih. Oh tidak adil. Tidak. Semua anak-anak ini saya harus adil. Saya harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kurang jelas, tanya sama saya. Dan nanti saya jelaskan. Kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya lakukan ini. Tujuannya apa? Coba kalau sekarang saya bilang. Admin. Tugaskan hari Senin. Atau hari Selasa. Kepada Ibu Retno. Tugaskan ke Bakti Luhur sana. Suruh dia siapkan 250 orang. Pasti waktu dia dengar. Puji Tuhan. Karena dia berpikir 250 orang. Puji Tuhan. Tapi sampai di sana suruh melayani. Sampai ke dalam segala semua. Puhlah lekrek. Sakit. Ya. Habis sakit. Keluar uang. Beli dok, obat dan lain-lain. Pergi ke. Apa namanya. Ke laboratorium. Cek semua. Saya barusan amper 2 juta. Saya mendengar ada satu jemaat. Dia sakit. Di laboratorium juga amper uang keluar amper 2 juta. Sampai dimarahin katanya oleh anak-anaknya. Diancam sama orang tuanya. Karena yang keluarkan uang anak-anaknya. Papa begini. Papa begini. Papa begini. Loh saya bilang anak baru kasih keluar uang. Untuk bapaknya sejak pergi obat sejak. Sampai macam begini. Tapi bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Kita tahu. Kalau Tuhan kasih kepada kita. Tuhan tahu kemampuan-kemampuan kita. Mari. Supaya kita bisa kerjasama yang baik. Hari Jumat. Hari besok, Senin, Selasa, Rabu. Terus dapur itu jalan terus. Hari Jumat. Yang mau ikut jemaat Tuhan. Datu dapur-dapur monggo. Yang menangani makanan ibu gembala. Ya. Ibu gembala yang menangani. Dan dibantu oleh dua dayang-dayang. Siapa dayang-dayangnya? Ibu Nyok dan Ibu Retno. Kalau bisa Tiffany juga bantu. Itu bagus. Jadi bantu dari pagi. Untuk apa? Memberikan yang terbaik. Ditanya kasih makan apa. Pak ini mahal. Ini mahal. Taruh saja. Dapak apa. Kasih sama mereka yang mahal. Ya. Mahal ini Pak. Dapak apa. Lakukan saja. Karena itu kita berbuat untuk Tuhan. Oke. Saya minta pemusik. Singer. Kita sudah mengerti banyak. Tentang kebenaran firman. Ayo. Supaya kita tahu. Kalau. Kalau. Kalau.